Bagaimana sih bisa jadi content creator yang bisa menghasilkan uang? Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku. Nama aku Felicia, dan seperti biasa, di channel ini aku berbagi informasi tentang pengalaman aku tinggal di luar negeri, tips traveling, travel vlog, dan juga tips tentang konten atau digital marketing strategy. Bagi kalian yang tertarik, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah, dan jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video-video terbaru. Oke, hari ini pembahasan aku adalah mengenai gimana sih caranya kamu bisa menjadi content creator, dan jadi content creator yang bisa menghasilkan uang. So, tonton terus video ini dari awal sampai habis. Apa sih content creator itu? Content creator adalah seseorang yang membuat konten, biasanya itu di platform digital, yang nantinya akan dikonsumsi oleh orang-orang lain. Platformnya juga beragam, ada Facebook, Instagram, YouTube, blog, TikTok, segala macam. Pertanyaannya, content creator ini apakah merupakan sebuah pekerjaan? Jangan salah loh, karena content creator itu bisa menjadi pekerjaan tetap bagi seseorang. Karena sekarang ini banyak banget perusahaan yang actually nge-hire atau membutuhkan content creator di perusahaan mereka. Jadi, lowongan-lowongan sebagai content marketing, atau content creator, content writer, atau even kayak social media specialist, itu dibutuhkan di perusahaan. Kamu bisa coba cari di LinkedIn, atau di Jobstreet gitu ya, pasti bisa ada ngelihat itu kerjaan-kerjaan yang berhubungan dengan content creator. Tapi ada juga content creator yang bergerak sendiri, maksudnya kerja untuk diri sendiri, untuk membangun either platform mereka, dan juga personal brand mereka. Itu tuh kalau menurut aku bisa disebut sebagai self-employed, atau kerja untuk diri sendiri. Cuma ada beberapa juga content creator, yang bener-bener udah gede banget, udah sukses banget, contohnya kayak Atta Halilintar itu, itu tuh dia punya tim sendiri kan. Dan itu tuh kelasnya itu menurut aku udah di entrepreneur, atau pengusaha. Jadi siapa aja nih yang bisa jadi content creator? Actually, siapapun itu pasti bisa menjadi seorang content creator. Masalah bisa menghasilkan uang atau enggak, itu tergantung gimana mereka bisa grow, bagaimana mereka bisa memperluas jangkauan audience mereka. Nah, kenapa sih Kak harus jadi seorang content creator? Ada beberapa alasan kenapa kamu harus menjadi seorang content creator. Yang pertama, hampir semua orang itu pasti mengkonsumsi content. Misalnya kamu lihat aja orang di kereta, atau di bus, atau lagi duduk sendiri, itu mereka pasti lagi ngelihat HP. Itu tuh pasti kalau enggak baca berita, main sosmed, atau mungkin cek-cek online shop lah. Yang pasti, mereka tuh pasti mengkonsumsi content. Coba kamu tanya ke diri sendiri aja deh, dalam sehari itu berapa jam sih, waktu yang kamu habiskan, untuk scrolling HP, dan melihat konten-konten yang ada di platform social media, even lagi baca berita, segala macam, itu kan bentuk konten sebenarnya. Yang kedua adalah, adanya berbagai platform, yang memperbolehkan kamu, untuk membagikan konten secara gratis. Lihat aja, ada platform kayak YouTube, ada Instagram, ada blog, segala macam, itu tuh, kamu bisa membagikan konten apapun secara gratis. Kalau dulu kamu pengen terkenal, contohnya, kamu tuh pasti harus kerja, kalau nggak di majalah, di TV, di stasiun TV, baru karya kamu tuh bisa terlihat. Sekarang itu gampang banget, kamu bisa bikin konten kapanpun, dimanapun, tinggal upload ke media sosial, ada aja yang ngelihat. Alasan ketiga adalah, konten apapun yang kamu buat itu, pasti ada aja yang ngelihat. Kadang tuh aku suka bingung ya, apalagi konten-konten yang bisa, you know, yang kayak, kok bisa ya konten kayak gini viral? Contohnya kayak konten-konten ASMR, mukbang, atau reaction video, yang kayak cuma ngelihat orang makan, nggak dengar suara krek-krek gitu aja, itu tuh videonya bisa ratusan ribu, bahkan jutaan yang nonton. Nah, kadang juga ada video yang menurut aku, kualitasnya nggak terlalu oke ya, tapi juga banyak yang nonton. Jadi, kamu tuh nggak perlu khawatir, karena pasti ada aja yang ngelihat konten kamu. Nah, alasan selanjutnya adalah, kamu bisa melakukan hal apa aja yang kamu suka. Contohnya, kalau kamu suka masak, kamu bisa bikin konten tentang tutorial memasak, kalau kamu suka gaming, bisa bikin video tentang gaming, suka K-pop, finance, segala macem, apapun yang kamu suka tuh, bisa kamu sharing ke orang lain melalui platform yang ada. Terakhir, tentunya kalau kamu seriusin itu, bisa menghasilkan uang. Kamu tahu kan istilah influencer marketing? Itu tuh adalah teknik marketing, yang menggunakan pengaruh dari influencer, atau content creator, untuk mempromosikan produk atau jasa dari sebuah brand. Aku pribadi sebagai seorang blogger dan juga content creator, udah beberapa kali juga diajakin kerjasama, atau kolaborasi dengan brand, dan ujung-ujungnya ya dapet duit. Dan selain itu juga ada cara lain, contohnya melalui program afiliasi, di mana kamu tuh dapet komisi dengan cara merekomendasikan produk atau jasa dari perusahaan lain ke teman-teman kamu. Gimana sih caranya menjadi seorang content creator? Oke, yang pertama adalah menentukan niche atau topik apa yang pengen kamu bagikan atau bahas dalam konten kamu. Aku tuh nichenya di traveling, karena aku tuh suka traveling. Jadi tuh aku sharing tentang scenario re-traveling, kalau enggak kayak tips-tips yang berhubungan tentang traveling. Dan sekarang aku juga suka ngebagiin tentang pengalaman aku, say di luar negeri, even like yang berhubungan dengan content creation gini. Jadi aku nichenya gak cuma satu, which is like, itu up to you ya pengennya gimana. Even though aku memang awalnya tuh di traveling, cuma gara-gara pandemi aku harus ya ganti dikit lah yang sesuatu yang masih bisa relate dalam situasi begini, yaitu dengan pembuatan konten atau digital marketing. Yang kedua adalah memilih platform utama. Jangan baru mulai itu kamu pengen ngambil semua platform, pengen menggunakan semua platform. Sebaiknya tuh fokus dulu ke satu. Misalnya kamu pengen fokus di TikTok, atau misalnya kamu pengen fokus di YouTube. Nah, nanti kalau satu udah mulai kelihatan, yang lainnya itu baru kamu gunakan ya. Tapi fokus dulu di satu, dan pahami dulu algoritmennya. Terus juga tergantung sih konten apa yang pengen kamu bagikan. Contohnya kalau kamu pengen bikin konten lebih ke video, berarti platform yang cocok itu lebih ke YouTube, TikTok, atau ya Facebook lah let's say. Kalau pengen kontennya formatnya lebih ke tulisan, bisa coba blog. Dan kalau kontennya lebih banyak foto, gambar, itu kamu bisa mencoba Instagram. Balik lagi, pelajari cara kerja platform tersebut, dan at least kamu juga harus tahu yang menggunakan platform itu siapa aja sih. Jadi target audience itu tuh lebih banyak di platform yang mana. Kalau aku sih starting awalnya tuh di blog, dan dari blog itu baru aku menggunakan platform lain, social media lain itu, sebenarnya lebih untuk keboosting blog aku, dan YouTube channel aku sih. Karena actually blog dan YouTube itu, somehow mereka tuh saling berhubungan. Karena kalau misalnya, jadi aku bisa tulis dulu script aku di blog, kemudian baru aku ngomongin kayak gini di YouTube. Next, mulai bikin konten. Jangan tunda-tunda lagi. Kebanyakan masalah kita tuh, kita tuh harus nunggu jago dulu, baru kita mau bikin konten. Padahal, kalau kita nggak mulai, kita tuh nggak ada, gimana ya, nggak ada progressnya. Jadi, bakal stuck di sana aja. Jadi, mulai aja bikin konten, walaupun memang belum terlalu bagus, tapi kan nanti kita bakal berkembang. Nggak ada tuh orang yang langsung jago bikin konten, yang baru pertama kali bikin konten, langsung kontennya wow. Itu tuh kalau kamu bisa lihat YouTuber, let's say lah ya. Kalau lihat video yang dulu sama sekarang, pasti ada perubahan lah ya. Dan itu tuh kan semuanya kan progress kembali lagi gitu, karena dia mulai, dan dia belajar, sambil jalan tuh sambil belajar, makanya bisa kelihatan lebih oke dari sebelumnya. Pada dasarnya tuh konten juga dikategorikan, dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah berdasarkan format, jadi ada format seperti blog toast atau text, ada format video, terus ada audio atau infografis, kemudian ada juga jenis konten yang berdasarkan sifatnya. Contohnya aja konten yang bersifat menghibur, misalnya ya namanya juga manusia, kita butuh hiburan ya, capek kerja, pengennya ngelihat yang lucu-lucuan, itu tuh kamu bisa bikin konten yang bersifat menghibur. Contohnya kayak memes, konten-konten yang lucu, pranks, yang even kayak cover lagu, cover music, kan masuknya kan menghibur. Yang kedua adalah konten yang bersifat edukatif, yang memberikan pengetahuan. Contohnya konten yang seperti tips, how to, atau guides, panduan, itu kan lebih bersifat edukatif. Ada juga konten yang bersifat informatif, dengan mengupdate berita-berita terbaru. Contohnya kayak 10 cafe terbaru di Jakarta, itu kan sifatnya informatif. Terakhir ada konten yang bersifat inspiratif, atau motivational, yang memberikan inspirasi, atau motivasi kepada orang-orang, eh, kayaknya asik banget sih hidup dia, aku pengen deh jadi kayak dia, aku pengen deh sukses kayak dia. Jadi itu konten-konten yang contohnya kayak daily vlog, kalau enggak juga kayak quotes, atau motivational quotes, kisah hidup seseorang, itu bisa menjadi konten yang bersifat menginspirasi. Nah, lebih baik lagi kalau kamu bisa bikin konten yang relatable, dan kemudian yang shareable, yang bisa dibagikan, dan, ya, yang bisa membuat diskusi lah gitu. Jadi orang-orang tuh tertarik untuk berdiskusi tentang konten tersebut. Kemudian konsisten itu penting ya, jangan kayak bikin kontennya tuh bolong-bolong. Lebih baik kamu membuat jadwal tersendiri, contohnya, oke, aku bakal post YouTube videos once a week, setiap hari Selasa gitu ya, dan kamu harus stick to the schedule. Jadi minggu ini, gimana pun, oke, setiap Selasa aku pasti bakal upload video di YouTube. jangan karena awal-awal gak dapet views, gak dapet followers, jadinya patah semangat. Sebenernya dalam pembuatan konten, dan even kayak algoritme dari social media atau platform itu, itu tuh bener-bener mementingkan konsistensi. Itu sebenernya gak cuma dalam pembuatan konten sih, even like, in our life, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tuh harus konsisten kan, biar mendapatkan hasil. Be consistent, apalagi kalau maimnya di YouTube atau di blog, itu tuh karena organic ya, itu dalam 6 bulan pertama tuh pasti gak kelihatan sih hasilnya. Like, let's say, paling cepet 3 bulan lah. Baru nanti kelihatan-kelihatan hasilnya di belakang. Jadi harus sabar ya, sabar, jangan menyerah. Jangan malu untuk membagikan ke teman-teman maupun keluarga. Jadi, kamu bisa minta tolong mereka untuk sharing ke social media mereka juga, untuk nge-like, nge-follow, dan mungkin mereka juga bisa memberikan saran kepada kamu, bagusnya tuh gimana. Yang penting adalah mulai bikin konten sekarang juga. Tadi aku juga udah sebutkan kan, banyak dari kita tuh yang belum mulai aja udah pesimis. Kayak, aduh aku gak punya tools yang bagus, gak punya kamera yang bagus, terus aku gak tau cara edit video. Padahal itu tuh semua kan bisa kamu pelajari. Actually, itu hal yang wajar. Gak apa-apa. Semua orang pasti mengalami hal yang sama. Aku juga kayak gitu, pas pengen bikin channel YouTube ini, itu tuh aku delay-nya tuh lama banget. Dan di satu hari, aku akhirnya memutuskan, oke, aku bakal bikin satu video, and ya gak apa-apa. Like, even sampai sekarang tuh, aku bikin videonya itu masih menggunakan HP. Ini aja aku recordnya pake HP loh ya. Editingnya tuh, aku editingnya simple banget. Editingnya paling yang cut-cut gimana, terus, tapi at least sekarang kelihatan lah, ada bedanya dikit dibandingkan video yang dulu. Dan yang kerasa banget itu, perbedaannya apalagi, pas awal aku bikin sit-down video kayak gini itu, untuk shooting konten 10 menit itu aja, aku bisa menghabiskan waktu 2 jam. Karena aku tuh ngulang-ngulang terus. Ada salah, ngulang-ngulang-ngulang terus. Jadinya, aduh, kayak susah banget dah, pokoknya awal-awal itu kayak rough banget. Tapi sekarang karena udah mulai terbiasa, gitu ya, satu konten, paling 30 menit shooting, itu udah jadi. So, ada satu quote yang aku suka ya, itu quote-nya itu adalah, progress is better than perfection. Jadi gak apa-apa, kamu mulai aja dulu, walaupun hasilnya gak bagus, tapi kamu bakal belajar lagi, seiring berjalannya waktu, dan seiring kamu membuat lebih banyak konten. Kurang lebih itu aja, ingat mulai, be consistent, dan juga kamu bikin konten yang memberikan value kepada orang lain. Mudah-mudahan, video kali ini bisa menginspirasi kalian untuk menjadi seorang content creator, dan bagi kamu yang pengen mulai, tapi masih bingung gimana, tetap masih banyak pertanyaan, dan gak tahu harus gimana, kamu bisa chat ke aku aja. Kamu bisa DM, bisa follow Instagram aku, DM aku langsung, aku pasti bales, atau bisa lewat komen di bawah juga oke. Yuk kita sama-sama support, saling support, biar bisa semangat bikin konten. Thank you very much, udah nonton dari awal sampai habis. Seperti biasa, kalau video ini bermanfaat, di like, karena bisa ngebantu mengembangkan channel ini. Dan jangan lupa untuk subscribe juga video ini, and I'll see you in the next video. Thank you. Bye.